Halo teman-teman, saya Dewi, saya adalah kas checker dari MamiKos. Sekarang saya lagi ada di Kos Geria Biru Cibiru, Gang Bakti 5, nomor 52. Ikuti rungtur saya kali ini yuk! Geria Biru Cibiru terletak sangat dekat dari kampus UIN Sunan Gunung Jati, kota Bandung. Jaraknya hanya sekitar 200 meter dari gerbang belakang UIN dan 700 meter ke jalan Raya Cibiru. Selanjutnya, hanya dengan jarak 200 meter, teman-teman bisa sampai ke kantor kecamatan Cibiru dan 500 meter ke puskesmas terdekat. Lokasinya memang cukup ke dalam dari jalan manisi, tapi jadi nilai lebih terhindar dari kebisingan. Kosnya juga berada di ujung jalan buntu jadi sangat aman. Kos Geria Biru ini salah satu kos untuk laki-laki maupun perempuan yang sangat strategis untuk mahasiswa kampus UIN. Keadaannya sangat asri dan bersih. Juga penjaga kosnya sangat ramah. Gerbang kos biasanya ditutup setiap jam 10 malam. Apabila teman-teman akan pulang larut malam, teman-teman bisa menghubungi penjaga terlebih dahulu ya. Selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kamar yang disediakan dari Kos Geria Biru. Nah, ini dia tampak depan dari Kos Geria Biru. Ini dia tampak depan dari kamar kos yang disediakan oleh Kos Geria Biru. Ada 6 kamar dan 2 kamar yang sedang tersedia. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat ke dalam apa saja fasilitas yang disediakan oleh Kos Geria Biru. Semua kamar yang disediakan oleh Kos Geria Biru memiliki luas 4x5 meter. Jadi, kamarnya sangat luas dan juga nyaman. Nah, ini dia tampak dalam dari Kos Geria Biru. Memiliki 1 buah kamar mandi dan juga 1 buah tempat jemuran untuk masing-masing kamar. Selain itu, ada bagian khusus yang dapat dijadikan dapur oleh teman-teman. Saya akan menunjukkan kamar mandi yang disediakan di Kos Geria Biru. Ini dia fasilitas yang disediakan oleh Kos Geria Biru. Fasilitasnya ada 1 buah keran, ada 1 buah toilet duduk. Namun, teman-teman tidak disediakan gayung dan ember. Ventilasinya juga cukup baik. Selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat tempat menjemur yang disediakan Kos Geria Biru. Di setiap kamar, teman-teman mendapatkan fasilitas tempat menjemur. Jadi, setiap kamar memiliki tempat menjemurnya masing-masing. Teman-teman tidak perlu khawatir jika ingin mencuci baju sendiri karena kamar kosnya sangat nyaman. Nah, ini dia tampak dari ruang menjemurnya. Selanjutnya, di bagian belakang ini, selain dijadikan tempat menjemur, Kos Geria Biru juga memberikan space jika teman-teman ingin menjadikannya dapur. Jadi, teman-teman dapat masak sendiri dan membawa perlengkapan dapurnya masing-masing. Nah, ini tampak dari dalam kosnya. Sangat luas, kan? Di setiap kamar, udara dan pencahayaannya sangat baik karena didukung dengan ventilasi dan juga jendela yang sangat baik. Jadi, setiap kamar tidak akan lembab. Jendelanya langsung menghadap keluar yang dapat teman-teman buka ataupun teman-teman tutup. Nah, jika teman-teman ingin kos di Kos Geria Biru, teman-teman harus membawa kasur, lemari, ataupun perlengkapan lainnya masing-masing ya. Karena Kos Geria Biru tidak menyediakan fasilitas tersebut. Namun, Kos Geria Biru memberikan fasilitas wifi yang sudah termasuk ke dalam uang bulanan. Nah, jika teman-teman membawa kendaraan, teman-teman dapat memarkirkannya langsung di depan kamar kos. Nah, itu tadi kos cekers saya di Kos Geria Biru-Cubiru. Jika teman-teman ingin booking, silakan klik tombol booking. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.